Akhirnya mantan menir Fuji, Batara Ageng telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan dana sebesar 1,3 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kanir Krimsus Polres Metro Jakarta Barat. AKP Tommy Kurniawan mengatajan bahwa Batara Ageng melakukan telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan. Dan, dikatakan, mantan menir itu melakukan aksinya sejak Desember 2021 hingga 2022 saat masih menjabat sebagai menir adik ipar Vanessa Angel itu. Namun sayangnya, mantan kekasih Tarik Halilintar itu baru mengetahui uangnya digelapkan oleh manajernya sendiri saat ditanya oleh pihak beberapa brand. Akhirnya Fuji menyadarinya dan melaporkan Batara ke kepolisian pada September 2023 setelah menunggu cukup lama. Akhirnya Batara Ageng dijatuhkan dengan pasal 374, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Pada kesempatan lain, Fuji hanya bisa menumpahkan rasa kecewanya yang mendalam pada media sosial Instagram pribadinya. Terima kasih telah menonton!